Sejumlah sapi di Sukoharjo terserang lampi skin disease atau LSD. Kondisi tersebut mengakibatkan harga sapi anzlok lebih dari setengah harga. Di Semarang, merbaknya penyakit ternak LSD tidak memengaruhi harga daging di pasar tradisional. Sapi milik warga Jepanan Palur Mojo Laban Sukoharjo terserang penyakit LSD. Di badan sapi ini terdapat benjolan, nafas tidak teratur, dan nafsu makan berkurang. Sapi tersebut terkena wabah sejak satu bulan lalu. Kondisi tersebut berdampak harga sapi anzlok lebih dari setengah harga. Pada peternak berharap pemerintah turun tangan untuk mengobati sapi yang terserang LSD agar tidak meluar ke sapi lainnya. Sementara itu di Semarang, maraknya penyakit ternak LSD tidak memengaruhi harga daging di pasar tradisional. Penjual menyebut harga daging sapi masih normal dikisaran Rp130.000 per kilogram. Stok pun masih mudah didapat dari pemotongan hewan. Harga daging sapi biasanya akan naik jelang Hari Raya Idul Fitri Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram.